Intro Dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat siang pemirsa, monitor mudik Metro TV kembali hadir untuk Anda bersama saya Valencia Melvici. Kami hadirkan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi kondisi terkini di lapangan yang akan disampaikan tim Liputan Metro TV, monitor mudik Metro TV, nikmati semangat perjalanan. Bapak Irsa, hari kedua Lembaran Idul Fitri 1445 Hijriah, arus lalu lintas di jalan tol Cisum Dawu terpantau ramai, cenderung padat oleh kendaraan yang menuju arah Bandung dan juga Jawa Tengah. Begitupun jalur arteri yang terpantau ramai, sementara itu jumlah kendaraan di jalur tengah Provinsi Jawa Timur mengalami lonjakan yang signifikan, kemacetan terpantau mencapai 5 km. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah terhubung, bersama kami ada jurnalis Metro TV, Devi Syafira dari Sumedang, Jawa Barat dan juga ada Mahmud Fauzi dari Jombang, Jawa Timur. Kita akan sapa Devi. Devi, selamat siang. Bagaimana situasi saat ini di tol Cisum Dawu dan arteri Sumedang? Apakah terjadi kepadatan di sana? Ya, Valen dan juga pemirsa situasi saat ini di tol Cilenji, Sumedang dan juga Dawan terpantau ramai, cenderung padat yang mana tadi terjadi penumpukan kendaraan. Salah satunya di tol Sumedang, baik di pintu masuk maupun di pintu keluar. Kalau kami memantau, tadi sejak pagi hari tadi ada antrian kendaraan yang mengular, yakni 200 meter, kemudian ini sudah terurai sepanjang 50 meter dan saat ini sudah kembali normal, baik di pintu masuk maupun di pintu keluar. Hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat yang akan melakukan aktivitas berwisata bersama dengan keluarga. Nah, kalau di Sumedang ini salah satunya ada di Jatigede, kemudian juga ada sejumlah masyarakat yang tadi kehabisan saldo elektronik ataupun harus mengisi, sehingga ini menyebabkan antrian kendaraan di Garduto. Nah, sementara itu terkait dengan jumlah kendaraan, baik yang ke arah Jawa atau Cipali dan juga arah Bandung. Kalau untuk di arah Jawa ini ada tercatat 5.000 kendaraan, ini lebih banyak dibandingkan dengan kendaraan yang menuju ke arah Bandung. Sementara itu terkait dengan rekayasa lalu lintas ataupun skema pengalihan lalu lintas ini untuk penumpukan kendaraan tadi memang belum diterapkan. Namun, jika terjadi penumpukan kendaraan dengan indikator 1 km, maka dari pihak polisian dan juga pihak tol ataupun pihak terkait ini mengandalkan rekayasa lalu lintas yang mana untuk yang kendaraan menuju ke arah Sumedang ini akan dialihkan ke arteri pemulihan. Kemudian untuk di eksik tol Sumedang ini juga akan disiapkan sejumlah Garduto tambahan dan juga mobile reader. Selain itu, kalau secara keseluruhan untuk rekayasa lalu lintas dan juga skema pengalihan lalu lintas untuk di tol Cisumdawu ini, misalnya di persimpangan tol Cisumdawu dan juga tol Cipali, apabila nantinya ada one way di tol Cipali, maka kendaraan yang dari Bandung ke arah Jawa ini akan dialihkan keluar di tol Cisumdawu Jaya. Sementara itu untuk kendaraan yang dari arah Jawa menuju ke Bandung ini akan dialihkan terlebih dahulu keluar di tol Cipali, Kertajati, kemudian akan masuk lagi di tol Cisumdawu Jaya. Nah, sementara itu terkait dengan imbauan ini karena terjadi penumpukan kendaraan di tol yang seringkali, karena saldo elektroniknya yang kurang sehingga pengumudi ini diimbau agar mengisi kecukupan saldo elektronik agar tidak terjadi antrian kepadatan volume kendaraan, kemudian juga memastikan BBM yang cukup, dan juga memastikan kendaraan dalam kondisi prima. Nah, sementara itu terkait dengan kondisi jalur arteri di Sumedang, salah satunya di Cadas Pangeran ini terpantau ramai lancar, dan juga didominasi oleh kendaraan roda dua maupun sepeda motor berplat D, ataupun dari Bandung yang akan menuju ke wilayah Cirebon, Majalengka, dan juga Jawa Tengah. Nah, selain itu di jalur arteri Cadas Pangeran ini harus diwaspadai, karena jalur tersebut yang mana rawan longsor, kemudian memiliki kontur jalan yang berliku, ataupun berkelok dan juga curam, sehingga ini harus diantisipasi dan juga harus hati-hati pada saat melintas jalur arteri Cadas Pangeran tersebut. Nah, selain itu untuk di Cadas Pangeran tersebut merupakan jalur tengah, yang mana banyak dilintasi oleh pengumudi ataupun pemudik dari arah Bandung menuju ke arah Jawa Tengah. Nah, selain itu tetap diimbau kepada masyarakat ataupun pengemudi yang melintasi jalur ini karena rawan longsor tadi, sehingga harus memastikan kendaraan ini dalam kondisi prima dan juga memastikan menaati rambu lalu lintas, serta pastikan kesehatan tubuh dan juga nikmati semangat perjalananmu. Sementara demikian, Valen kembali ke Anda di studio. Terima kasih telah menonton!